selamat teka nang channel lenyong ayam sumpel kali ini kita akan membahas apa itu magot bsf dan bsf langsung saja kita mulai black soldier fly bsf adalah nama yang digandrumi saat ini oleh banyak pihak khususnya para peternak tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak tempat di dunia bsf adalah satu jenis lalat dari sekian banyak yang tersebar di dunia yang memiliki banyak kelebihan dan manfaat bagi manusia black soldier fly bsf dan magot bsf adalah dua istilah nama dari satu jenis hewan yang sama yang mempunyai perbedaan bentuk dan nama karena memiliki fase metamorfosis dalam siklus hidupnya seperti kupu-kupu dan ulat bsf sendiri melekat pada fase lalatnya dan magot tentu saja pada fase lavanya magot bsf adalah fase yang dimulai sejak telur-telur dari bsf ini menetas larva atau magot bsf ini seperti dijelaskan sebelumnya memberikan banyak manfaat bagi manusia selama hidupnya magot ini memakan hal-hal yang bersifat organik dan ini dapat dimanfaatkan untuk menekan limbah organik yang sudah lama ini menjadi masalah serius bagi kita termasuk pemerintah kemampuan dan mereka dalam melahap makanan organik ini sangat fantastis dari jumlah 10.000 lava dapat menghabiskan satu kilogram makanan organik dalam 24 jam jika satu ekor betina dapat menghasilkan 500 telur maka hanya diputuhkan 20 ekor betina yang bertelur untuk menghasilkan 10.000 lava untuk mereduksi satu kilogram sampah organik setiap hari magot bsf ini juga memiliki nutrisi yang baik kandungan protein dan asam amino yang lengkap dimiliki oleh magot bsf dan hal ini menjadikan digunakan sebagai sumber pakan alternatif yang baik bagi sejumlah hewan seperti unggas ikan serta sejumlah binatang peliharaan seperti iguana burung dan lain sebagainya seperti hewan lain pada umumnya bsf berjenis kelamin jantan dan juga betina dari seekor betina menurut penelitian akan menghasilkan sejumlah telur setelah melakukan mating atau perkawinan antara jantan dan betina jumlah telur yang dihasilkan seekor betina berjumlah 500 sampai 900 buah telur yang akhirnya akan menetas dan menjadi larva yang kita sebut sebagai magot bsf bsf dapat kita budidayakan dalam sebuah kandang sehingga kebutuhan akan telur-telurnya dapat dihasilkan secara terus-menerus atau sustainable bahasa Inggrisnya sinar matahari merupakan syarat mutlak dalam mendukung aktivitas peternakan black soldier fly ini oleh karenanya iklim tropis yang dimiliki oleh kita Indonesia sangat mendukung dalam membudidayakan black soldier fly ini terima kasih telah melihat atau menonton video ayam sumpel semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih